Hai di video ini gua mau ganti lampu standarnya Vespa Primavera gua dengan daymaker non-maxires Gitu sih kata yang jualnya non-maxires Harganya bervariasi sih kalian bisa cek langsung ke toko-toko aksesoris Vespa atau di e-commerce e-commerce Nah ini dia lampunya ini ada sekitar 8 titik kalau nggak salah lednya tuh Terus ada DRLnya juga bentuknya ngebulat gitu Sebenernya ini bisa dijadiin DRL atau lampu senja juga sih Oke kita lanjut ke pembongkaran terlebih dahulu lampu yang standarnya Empat baut ini udah dibuka terus ini bohlamnya bohlam LED Abis itu tinggal kita angkat aja lampu standarnya Oke kita simpan dulu di suatu tempat terus Ini juga kabel bohlamnya dicabutin biar lepas Nah ini udah lepas kita simpan juga di suatu tempat Nah ini dia tersangka utamanya yang akan gua pasang hari ini keempat baut ini dibuka dulu Dibukanya pakai kunci L berapa mili ya yang kecil lah pokoknya Setelah dibuka bautnya ini kan ada semacam karet gitu Nah ini sebenarnya untuk mengatur tinggi rendahnya si sinar lampunya itu Kalau dilihat-lihat si karetnya itu bentuknya nggak rata gitu agak-agak miring Jadi kalau misalkan nanti pas sudah dipasang si sinar lampunya tuh kurang ke atas gitu Si karetnya tuh bisa dibalikin biar sinar lampunya agak ke atas Tapi si posisi standarnya juga udah enak kok Oke mari kita lanjut ke pemasangan Daymakernya sudah terpasang kita coba nyalain dulu Wow terang bro masa depan cerah kalau pakai lampu ini Dan ini yang nggak boleh dilewatkan Ah ini kumat banget Lanjut gua beresin pemasangan batok lampunya Nah ini dia hasilnya yang sudah terpasang Mantap kan Penampilan tambah oke Jalanan malam pun jadi cerah Oke segitu dulu aja Sampai berjumpa kembali di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax